Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. 3.300 limbah ban diproduksi di dunia. Ban bekas merupakan ban yang dibuat dengan material berkualitas agar mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di jalan. Karena itu, ban bekas sangat sulit terurai dan didaur ulang. Tiap tahunnya, sebanyak 1 miliar ban bekas dihasilkan, dan saat ini terdapat sekitar 4 miliar ban bekas yang berada di tempat penyimpanan dan tempat pembuangan akhir. Meskipun hanya berupa ban bekas, ternyata ban bekas telah menjadi industri global senilai 12 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah. Yang menarik, di Kuwait, selama bertahun-tahun, ban bekas yang ada di Kuwait tidak pernah didaur ulang, melainkan hanya ditaruh di tempat pembuangan saja. Kuwait terkenal akan kuburan ban terbesar di dunia yang berada di wilayah Sulaibia. Selama kurun waktu 17 tahun, terdapat lebih dari 42 juta ban bekas yang dibuang di tempat ini. Ditambah lagi, peningkatan pesat terhadap penggunaan mobil di Kuwait antara tahun 2010 hingga 2019, di mana terdapat penambahan sekitar 1 juta mobil di jalanan Kuwait. Kuburan ban di Sulaibia itu sangat besar sehingga dapat dilihat dari luar angkasa. Di lokasi kuburan ban bekas, ban-ban yang datang akan dibuang pada lubang-lubang yang sudah digali dan kemudian dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Tempat kuburan ban di Kuwait ini hanya berjarak 7 km dari pemukiman pinggiran kota Al-Jahra dan memiliki luas sekitar 2 juta meter persegi. Kuburan ban Kuwait merupakan tempat pembuangan utama ban mobil tua di Kuwait. Adanya kuburan ban tersebut membuat warga pinggiran kota Al-Jahra sangat terganggu akibat kebakaran ban bekas yang sering terjadi di tempat itu. Antara tahun 2012 hingga tahun 2020, total terjadi 3 kebakaran besar pada kuburan ban Sulaibia dan kebakaran ini disebabkan oleh panasnya suhu di Kuwait. Adanya asap hitam itu juga menyebabkan kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Setelah berbulan-bulan mencari solusi, Kuwait kemudian mengambil tindakan untuk membersihkan kuburan ban Sulaibia untuk selamanya. Semua ban bekas akan dipindahkan ke lokasi baru di Al-Salmi, dekat perbatasan Arab Saudi. Setelah kuburan bersih dari ban bekas, pemerintah Kuwait berencana untuk membangun kota pintar baru di lokasi itu. Nantinya, di kota pintar ini akan terdiri dari 35.000 unit rumah baru. Kota pintar yang rencananya dibangun itu akan bernama South Saad Al-Abdullah. Kota pintar itu mencakup 50 km persegi dan diharapkan dapat menampung 400.000 orang. Untuk membangun kota pintar South Saad Al-Abdullah, akan menelan biaya sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan 58 triliun rupiah. South Saad Al-Abdullah merupakan bagian dari rencana Kuwait 2035 untuk meningkatkan ekonomi Kuwait dengan mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan Kuwait. Pada tahun 2021, ban bekas di Sulaibia telah bersih karena telah dipindah ke lokasi yang baru. Dalam relokasi ban-ban yang ada di kuburan Sulaibia, sebanyak 500 truk digunakan untuk melakukan 44.000 perjalanan. Di lokasi baru, yaitu Al-Salmi, terdapat pabrik daur ulang yang dijalankan oleh perusahaan yang bernama EPSO Global General Trading. Produk hasil daur ulang ban bekas itu nantinya dijual, baik secara lokal maupun diekspor ke negara-negara lainnya. Pabrik daur ulang Al-Salmi memiliki kapasitas untuk mendawur ulang sekitar 3 juta ban pertahunnya. Al-Salmi kedepannya akan menjadi pusat daur ulang ban yang memiliki banyak pabrik-pabrik daur ulang di lokasi tersebut. Kedepannya, pemerintah Kuwait akan melarang semua jenis ban bekas untuk dibuang dan dikubur pada suatu area. Ban bekas yang akan didawur ulang itu bisa menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat, salah satunya adalah puffing blok karet. Dalam prosesnya, ban bekas yang datang ke pabrik daur ulang akan dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam mesin saider. Setelah itu, ban bekas dihancurkan lagi sampai menjadi ukuran lebih kecil lagi hingga menjadi serbuk karet. Serbuk karet lalu menuju ke V-brushing screen untuk disortir. Serbuk karet yang ukurannya lebih dari 5 mm akan kembali lagi ke mesin saider untuk dihancurkan. Sedangkan serbuk karet yang lolos screening akan menuju ke konveyor yang terdapat magnetnya. Penggunaan magnet itu adalah untuk menarik pecahan-pecahan logam yang mungkin tersisa. Untuk membuat puffing, serbuk karet dimasukkan ke heated mixer lalu serbuk karet diputar dan diberi bahan pengikat. Kemudian, serbuk karet dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan ditekan secara manual oleh para pekerja. Nantinya, cetakan akan ditekan lagi menggunakan mesin hidrolik press. Setelah itu, serbuk karet akan dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam hingga akhirnya akan menjadi puffing blok karet. Ban bekas juga bisa diubah menjadi bahan bakar yaitu menggunakan metode pyrolysis. Pyrolysis adalah proses dekomposisi termal suatu bahan pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Meski cara ini dianggap sebagai cara daur ulang ban bekas paling bersih, namun tetap dalam prosesnya akan membutuhkan banyak energi. Ban bekas terbuat dari 65% senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon bisa ditemukan di bahan bakar minyak dan gas. Bahan itulah yang nantinya akan diproses. Proses singkatnya, ban bekas akan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan pada sebuah reaktor dengan temperatur 200 hingga 400 derajat Celcius. Agar ban bekas ini tidak lengket di dalam reaktor, maka para pekerja akan memberi magnesium pada dinding reaktornya. Ketika temperatur di dalam reaktor meningkat, ban bekas secara perlahan akan menguap melalui saluran pipa uap. Uap tersebut akan melalui kolam pendingin untuk mendinginkan suhunya. Ketika suhunya menurun, maka uap akan berubah lagi menjadi cair. Setelah itu, cairan tersebut akan dicampur lagi dengan katalis sehingga dapat menjadi minyak sintesis. Harga dari minyak sintesis ini lebih murah dari bahan bakar yang dijual di pasaran. Lalu, untuk material lain dari hasil daur ulang juga berupa kawat logam. Kawat logam akan diproses lagi untuk dijadikan produk yang berbeda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, ... api ada Czysai Bicara 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!